Selanjutnya masih dari Sepak Bola Tanah Air, tapi yang satu ini berita baik ya. Ada seorang pesepak bola tanah air, yaitu Firza Andika, yang resmi bergabung dan kesebelasan asal Belgia AFC 2BZ. Nah, bergabungnya Firza menambah daftar pemain muda Indonesia yang tampil di Eropa, di mana sebelumnya sudah ada nama Egi Maulana Fikri. Pesepak bola muda tanah air Firza Andika bergabung dengan klub Belgia AFC 2BZ, dengan durasi kontrak selama dua musim. Penanda tanganan kontrak tersebut dilakukan di kantor AFC 2BZ Jumat sore. Bergabungnya Firza Andika ke AFC 2BZ ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang tentang masa depan pemain berusia 19 tahun ini. Karir Firza sendiri melejit setelah lulus dari Akademi Semen Padang dan mendapat panggilan tim Nas U19 Besutan Indra Syafri. Ia sempat dikontrak oleh PSMS Medan selama semusim di Liga 1 2018. Saya sangat senang sekali bisa bermain di luar negeri, karena itu impian dari kecil. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung saya, terutama kedua orang tua saya yang selalu men-support saya di saat saya merasa gagal. Sebelumnya Firza sudah menjalani trial di klub tersebut sejak November tahun lalu. Bekiri berusia 19 tahun itu mencatatkan sejarah sebagai pemain tanah air yang berlelaga di Liga Belgia. AFC 2BZ merupakan klub Belgia yang bermain di Belgia First Division B atau setara dengan Liga 2. Muzim lalu tim tersebut finish di posisi 8. Binanjar Hanggarawan melaporkan untuk NET.